Ya sobat sekalian bertemu kembali dengan TMCBlog.com Di vlog kali ini cukup spesial, kenapa? Karena saya mau bicara tentang Racing Suite Atau Wear Pack Ya kalau sobat sekalian ngerti PS Pack Cuman Wear Packnya ini adalah Wear Pack yang akan dipakai oleh Dimas Eki Pratama Di musim pertama debutnya di kejuaraan Moto2 tahun depan, tahun 2019 Kita akan lihat Wear Packnya ini di support oleh brand Racing Suite terkenal Yaitu dari Jepang ya Kusitani Sebenarnya sama, mulai dari Dimas Eki berada di Moto2 CV Dia sudah pakai Kusitani juga Cuman akhirnya di Moto2 World Championship Dia juga akhirnya memperpanjang kerjasama ya Terutama Astra Honda Racing Team dengan Kusitani Kita akan cek lebih dalam detail-detail apa yang ada di Wear Packnya Dimas Eki Pratama ini Oke Ya jadi sobat sekalian ini adalah Racing Suite-nya Diukur berdasarkan ukuran tubuhnya Dimas Eki Pratama Yes Oke kita akan lihat Jadi ini sebenarnya Kusitani sama Masih menggunakan Oke Masih menggunakan kulit Japanese cow Atau sapi dari Jepang gitu ya Dengan kayak begini nih Sob Jadi kelihatan seperti apa Bakalan livery motornya sendiri nanti untuk Moto2 yang akan dipakai oleh Dimas Eki Ya jadi seperti ini Ada logo-logo di depan Terus bolong-bolong untuk aliran udara Walaupun ini leather atau kulit Tapi dia masih tetap breathable gitu loh Oke Lalu sama Untuk bagian sampingnya Dia bisa stretching dengan bahan namanya Zylon Ya Zylon ini kalau sobat sekalian cek Ini memiliki kekuatan 3 kali lipat Lebih kuat dibandingkan dengan Kevlar Nah 3 times more stronger than Kevlar Kayak gitu Jadi oke Dan yang paling menarik disini adalah Ternyata Wearpack atau racing suite-nya Dimas Eki Pratama dari Kusitani ini Sudah merupakan racing suite dengan airbag Ya Sobat bisa lihat disini Ya ada yang berkedip-kedip disini Di air kayak gini ya Nah Kusitani bekerja sama dengan Danish Jadi dia tidak menciptakan sendiri Sistem airbag untuk wearpacknya Berkejasama dengan Danish Dan Di wearpacknya ini Akhirnya dimasukin Airbag dari Danish Sini ada kayak di air kayak gitu ya Persis sama yang dipakai oleh Valentino Rossi Peco Banaya di 2018 Dan lain-lain Oke Kayak gitu sob Jadi belakangnya Untuk airbag ini Dia ada di daerah sini Ya Kalau sobat sekalian Tapi tidak bisa dibuka gitu ya Ada di daerah sini ini Kalau dibuka Nanti itu ada Oke Yes Nah daerah sini Ada dari Danish Nah ini tapi tidak bisa dibuka Karena Danish won't open it Yes And then Lalu stretching-nya baru Menurut Kusitani ini Stretching-nya baru Lebih Apa namanya Bisa lebih Flexible Untuk Dibandingkan dengan Wearpack Kusitani yang dipakai oleh Dimas Eki Pratama tahun lalu Jadi seperti ini Ada logo Danish juga di bagian belakangnya Ada tulisan Dimgas Ya Dimas Pratama Gas gitu ya Lalu ada beberapa logo-logo Idemisu One Heart Terus Honda Terus habis itu Kusitani tetap Padding-nya Di sebelah elbow-nya kayak gini Terbuat dari plastik Pe kayaknya ya Pe Lalu di bagian atasnya Seperti biasanya Kusitani Shoulder protector And then Kalau kita ke arah bawah Juga ada Knie slider And then Di sini ada kayak Buat pelindung gitu ya Di daerah dengkul gitu Lalu di bagian bawahnya Juga ada Zylon juga disini Zylon ini Kuat tapi breathable Masuk Angin masuk ke dalam Sehingga menjaga Apa namanya Suhu di bagian dalam tubuh Dari pengendara itu sendiri Ya Ini kayak gini Kusitani Racing Spec Jadi Gak kelihatan Belum fokus Pelan-pelan Gak kelihatan ya Gak kasih Tani Racing Spec Jadi ini adalah Koncinya tuh disini sob Jadi kalau ini Ini adalah Switch gitu ya And then kalau misalkan Ya kan kalau ini Dia Nge-blink gitu ya Ini artinya dia dibuka Tapi kalau dia ditutup Nanti dia tuh Makan kedep-kedep biasa Ini bagian dalamnya Ya Standar MFG Japanese Ya Biasa dan dalamnya tuh Ada kayak Kayak gini nih Nah ini Ini kalau Bagian dalam ini Kalau ridersnya Jatuh itu akan Menggembung sendiri Ya kita bisa lihat sini Namenya Dimas Dimas Eki Pratama Ya dengan ID Ini kayak gini nih Dalamnya Kou Japanese Kou Jadi seperti itu sob Review Wear pack Atau racing suite-nya Dimas Eki Pratama Yang akan dipakai Di Moto2 Musim 2019 Nanti Ya sob ya Oke kita doakan saja Mudah-mudahan Dimas Eki juga bisa Bagus Prestasi di Debut tahun pertamanya Nanti Wear pack-nya udah siap Keren Nanti ada mungkin Helm-nya dari KYT Seperti biasa Itu saja sob Jika ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Di sini Dan jangan lupa Di like video ini Dan juga subscribe Di youtube.com Slash TMC Block Jangan lupa juga Follow Instagram kami Di At TMC Block Sampai berjumpa di Review selanjutnya Salam